Ini terkait dengan sumur gas milik Kementerian SDM peninggalan zaman Belanda di Indramayu, Jawa Barat yang memunculkan semburan api, saudara. Munculnya semburan api tersebut membuat warga sekitar panik dan juga khawatir. Semburan api ini muncul dari sumur gas di tengah sawah milik warga desa Sukapernah, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semburan gas disertai suara gemuruh dari sumur gas, membuat warga yang rumahnya hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi panik dan khawatir akan adanya semburan material lain setelah ini. Sementara pihak BPBD Indramayu menerangkan kejadian semburan api dari sumur gas sudah yang kedua kalinya dan sudah sempat ditanggulangi oleh Pertamina. Dengan tiba-tiba keluar api pak, saya lihat langsung keluar api yaudah gitu. Sebelumnya pernah gak cari ini? Belum pernah, belum pernah keluar api. Minggu lalu, Jumat pagi itu keluar api. Upat membuat panik gak warga sekitar? Ya warga sekitar udah panik sih, takutnya seperti lapindo. Sebenarnya ini kejadian yang kedua kalinya, kalau kejadian awalnya itu di bulan November, saat itu masih PJS, Pak Upatinya adalah Pak Bambang Tirto. Kami sudah melakukan upaya dengan membuat surat ke PT Pertamina, EP, aset 3, jadi barang fail. Dan Alhamdulillah mereka respon untuk menangani itu. Padahal ini bukan miliknya Pertamina loh. Ini adalah miliknya negara yang masuk dalam aset kementerian SDM. Cuma karena dekat dengan sumurnya EP, jadi hal ini disalurkan lewat pipa, tetapi yang menjadi perkara adalah lewat tanahnya masyarakat. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang terbaru yuk, informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.